Intro Sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau nge-review dulu produk dari Scarlet Whitening Yang pertama, aku mau nge-review body scrub-nya Dan body scrub-nya ini ada 3 varian loh Dan yang terbaru adalah coffee Body scrub dari Scarlet Whitening mengandung glutathione dan juga vitamin E Yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati Melancarkan aliran peradaran darah Dan mencerahkan kulit Selanjutnya, aku mau nge-review brightening shower scrub dari Scarlet Whitening Dan yang aku pegang ini tuh variannya coffee Nah, brightening shower scrub dari Scarlet Whitening ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga collagen Yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat kotoran yang menempel di kulit Selain itu, shower scrub ini bisa mengembalikan kelembaban kulit aku Last but not least, aku mau nge-review Brightening Brightening Body Lotion dari Scarlet Whitening Dan varian yang aku pegang sekarang adalah Jolly Brightening Brightening Body Lotion mengandung glutathione, niacinamide, cajic acid, dan juga vitamin E Yang bisa melembabkan kulit aku dan juga mencerahkan kulit Dan sekarang aku mau nunjukin shower rutin aku menggunakan 3 produk ini Step pertama, aku pakai body scrub-nya dulu Aku biasa pakai body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu Aku suka banget sama tekstur dari body scrub ini ya Karena terdapat kuliran halus yang bisa mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit aku iritasi Lanjut dengan shower scrub-nya Ini step yang penting ya, supaya kulit tubuh aku bersihnya itu maksimal Aku tinggal apply aja secukupnya dan aku scrub kulit aku Aku suka banget sama teksturnya karena ada terdapat buliran bits yang bisa mengangkat sel kulit mati Sehingga membuat kulit aku jadi lebih bersih Last step itu aku pakai body wash-nya Teksturnya itu lembut sekali, sangat mudah merasap, dan nggak lengket Kamu bisa lihat jelas ya perbedaannya di sebelah kanan tangan aku Aku pakai body lotion jolly dan perbedaan cerahnya ketara banget ya Dengan tangan sebelah kiri aku yang tidak pakai body lotion scarlet whitening Nah, untuk hasil yang maksimal, kamu tinggal gunain aja body care scarlet whitening secara rutin ya Jadi tunggu apa lagi? Buruan, cobain produk dari scarlet whitening Aku udah cantumin linknya di description box di bawah Anyway, sekarang aku bakal lanjutin ceritanya Hiya, I'm so happy to see you here Welcome to another episode of YouTube and Chill Senama aku Yuvie Dan hari ini aku mau menceritakan tentang serial killer yang memiliki dua julukan Gimana sih dia bisa mendapatkan dua julukan? Apa dia separah itu? Spoiler? Iya, dia parah banget Anyway, sekarang aku bakal mulai ceritanya Toko utama di cerita hari ini bernama Joseph Christopher Dia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1955 di Buffalo, New York, Amerika Joseph memiliki masa kecil yang normal Ayahnya Nicholas kerja di bagian maintenance bangunan Ibunya Therese adalah seorang perawat Joseph sendiri memiliki tiga saudara perempuan Dan dia adalah anak ketiga Jadi dia itu punya dua kakak perempuan dan satu adik perempuan Mereka adalah keluarga katolik yang setiap minggu ke gereja Seperti yang bisa kamu lihat, mereka adalah keluarga yang baik-baik ya Dan karena orang tua Joseph dua-duanya kerja Semua kebutuhan Joseph tercukupi Semua saudara Joseph kan adalah perempuan ya Jadi otomatis Joseph paling dekat dengan ayahnya Dan di waktu luang, ayahnya bakal ngajak si Joseph untuk pergi berburu di hutan Dan kegiatan ini membuat Joseph suka dengan outdoor Sejak kecil Joseph sudah familiar dengan cara menggunakan pistol Bapaknya yang hobi berburu juga mengkoleksi berbagai jenis pisau dan pistol Dan ini membuat Joseph sudah tahu lah ya cara menggunakannya Joseph sangat sayang kepada ayahnya Dan setiap kali mereka pergi ke hutan untuk berburu Ini adalah masa-masa bonding yang paling diingat oleh Joseph Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang Buffalo, New York Lingkungan di mana Joseph tinggal Ketika Joseph baru lahir Lingkungan ini kebanyakan ditinggalin oleh orang berkulit putih Tapi begitu Joseph beranjak dewasa Makin lama makin banyak orang yang berkulit hitam yang tinggal di lingkungan itu juga Dan tampaknya karena warna kulit yang berbeda Karena itu Joseph merasa kadang-kadang adanya cekcok antara dua kelompok tersebut Nah di sekolah, guru Joseph mendeskripsikan Joseph sebagai anak yang pintar Tapi dia nggak pintar hafal buku, dia itu lebih pintar ke street smart gitu ya Dia itu pintar di luar pelajaran Nah Joseph sendiri juga sangat ingin belajar dan dia dikenal sebagai murid yang pendiam Tapi nggak tahu alasan kenapa, tampaknya Joseph capek ya sekolah Jadi pada saat dia duduk di bangku SMP, dia drop out dari sekolahnya Dan dia langsung memutuskan masuk ke SMK khusus otomotif Karena dia suka dengan hal-hal yang berbau mesin dan juga mobil Tapi sama seperti sekolah SMP-nya, si Joseph juga drop out dari SMK tersebut Akhirnya pada tahun 1974, di usia Joseph yang ke-19 Joseph mulai cari-cari pekerjaan ya Kamu tahu lah, tipikal pekerjaan yang didapatkan seseorang Kalau dia itu nggak lulus SMP Kalau dia itu nggak lulus SMA Apalagi Uni Tapi ini nggak buat Joseph sedih Dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang dia suka Dan nggak lama, beneran aja Dia dapat pekerjaan yang mirip seperti bapaknya Yaitu maintenance bangunan di malam hari Di tempat pekerjaannya, dia bertemu dengan seorang kolega Dan nggak lama mereka menjadi teman baik Orang ini juga berkulit hitam Tapi ini nggak membuat si Joseph yang memiliki kulit putih Ngerasa gimana gitu ya Tetap aja mereka menjadi teman yang baik Mereka sama-sama main billiard Dengerin musik, minum-minum Pokoknya mereka adalah tipikal teman yang baik Dan juga akrab gitu ya Nah, dua tahun saja si Joseph bekerja sebagai maintenance bangunan Tiba-tiba ayahnya meninggal Joseph yang baru berusia 21 tahun Merasa sangat terpukul Karena kan dia sayang banget sama ayahnya Dia tuh paling dekat sama ayahnya Tapi ayahnya malah meninggal Selain sedih, tampaknya Joseph juga menjadi stres gitu ya Karena sesuatu berubah di dalam pikiran Joseph Dia itu tiba-tiba jadi parno gitu loh Kayak sedikit-sedikit parno Sedikit-sedikit parno Nah, ayah Joseph ini kan adalah seorang kolektor pisau dan juga pistol Jadi begitu dia meninggal Itu pistol dan pisaunya dikasih dong ke Joseph Joseph simpan di dalam sebuah koper Dia pun menunjukkan isi koper itu pada teman berkulit hitamnya Dan dia sering sekali mengambil satu pisau Ataupun satu pistol gitu loh ya Untuk dibawa kemana-mana gitu Sebagai memento bapaknya Dan suatu hari Si Joseph marah-marah kepada koleganya ini Dia bilang Kamu ambil pisau aku ya Kamu curi pisau aku ya Kamu tahu di mana kan Nah, koleganya ini bingung Kayak aku tuh gak tahu di mana Tapi si Joseph gak percaya Dia langsung yakin kalau Hah, kamu pasti mencuri ya Kamu orang berkulit hitam Kamu bukan orang yang baik Kamu mencuri pisau aku gitu kan Tapi, ternyata Beberapa hari kemudian Joseph sadar Kalau pisaunya itu dia taruh di mana gitu loh Dia cuman lupa aja Dia taruh di mana Dan temannya tuh gak curi sama sekali Nah, meskipun begitu Si Joseph ini tetap aja parno Dan makin hari Keparnoannya ini makin parah Dua tahun kemudian Si Joseph didiagnosa menderita Penyakit mental Paranoid schizophrenia Nah, dari halodog ya Penyakit ini adalah Salah satu tipe schizophrenia Di mana pengidapnya mengalami delusi Kalau orang lain ingin melawan dirinya Atau anggota keluarganya Schizophrenia dengan kasus yang paling sering terjadi Umumnya, pengidap schizophrenia paranoid Akan merasa bahwa dirinya lebih kuat Lebih hebat Dan bahkan memiliki pengaruh besar Dari musuh-musuh khayalan mereka Lewat halusinasi tidak nyata Yang mereka alami Iya, jadi basically si Joseph itu Dia bisa mendengar Dan juga melihat sesuatu yang gak ada Dan biasanya Apa yang dia dengar Dan apa yang dia lihat Itu adalah hal-hal yang negatif gitu loh Di akhir video ini Aku bakal rekomendasiin Satu film Yang menurut aku Bisa membantu kita semua Untuk lebih ngerti lagi Apa sih penyakit skizzo ini Dan apa sih yang dilihat oleh pasien yang menerita skizzo Karena menurut aku setelah aku nonton film ini ya Joseph ini bakal melakukan hal yang mengerikan Tapi again Iya guys, kayak aku ngerasa simpati gitu Setelah dia terdiagnosa menerita penyakit itu Dia pun mulai mengkonsumsi obat Tapi tampaknya obat tersebut tidak ampuh ya Karena tahun berikutnya Joseph dipecat karena dia terlalu parno Nah di tahun 1980 Si Joseph mencoba untuk Memasukkan dirinya sendiri ke RSJ Tepatnya di Buffalo Psychiatric Center Tapi Joseph ditolak Karena menurut dokternya Kamu itu gak membahayakan diri Kamu juga gak membahayakan orang lain Kamu makan aja obat Kamu pasti bisa mengontrol diri lah ya Tapi tampaknya dokter salah besar Karena dua minggu setelah Joseph ditolak Masuk ke rumah sakit jiwa Joseph mulai membunuh Aku yakin banget Dokter yang menolak Joseph itu Pasti nyesel banget deh In some ways Menurut aku Karena dia gak mau masukin si Joseph Ke rumah sakit jiwa Malah si Joseph itu jadinya Beneran memakan korban gitu Korban pertama Joseph Bernama Glenn Dunn Dan pada saat itu dia baru berusia 14 tahun aja ya Keesokan harinya Si Joseph menembak dua orang Satunya berumur 32 tahun Dan satunya lagi 30 tahun Di hari ketiga dia bunuh satu orang lagi Dimana dalam kurun waktu tiga hari saja Si Joseph membunuh empat orang Dan semua orang itu adalah laki-laki berkulit hitam Semua korban dibunuh dengan cara yang sama Yaitu ditembak dengan pistol berkaliber 22 Pada saat itulah surat kabar dan polisi Memberikan julukan kepada Joseph Kalau dia adalah seorang serial killer berkaliber 22 Nah tidak sampai disana aja Dua minggu setelah dia membunuh empat orang Dia kembali membunuh Kali ini dia memakan tiga korban Dan sama seperti korban-korban sebelumnya Semua korbannya yang ini Itu berkulit hitam juga Dan beda dengan empat orang korban pertama Ketiga orang ini gak dibunuh dengan pistol Melainkan hanya dengan dipukul aja Jadi begitu si Joseph melihat Orang yang dia gak suka yang berkulit hitam Dia langsung parno Dan dia langsung mukul orang tersebut Sampai meninggal dong Dan lebih jijiknya lagi Dua dari tiga korban ini Ketika ditemukan oleh polisi Jantungnya itu udah hilang Sampai hari ini polisi gak bisa nemuin Jantungnya itu ada dimana Dan tampaknya kita bisa berspekulasi ya Kalau jantungnya itu mungkin gak sih dimakan sama Joseph Makanya gak pernah ditemuin Oh my god aku gak bisa bayangin Tapi yang jelas dia pastinya udah mukul Abis itu dia gak tau pake apa Dia congkel Oh my god Oh my god Oke Dalam kurun waktu satu bulan aja Di New York itu udah ada tujuh korban Laki-laki berkulit hitam Dimana pada saat itu Orang-orang yang berkulit hitam ya Jadi sangat nervous dong Mereka yakin kalau ini adalah Pembunuh yang rasis Dia adalah seorang serial killer Yang berdarah dingin Dan kita harus sangat berhati-hati gitu Dimana akhirnya Karena si Joseph ini Orang-orang berkulit hitam Di New York membeli pistol Membeli pisau Dan mereka Tension antara orang berkulit putih Dan berkulit hitam Jadi makin terasa gitu ya Karena kan orang kulit hitamnya juga kayak takut gitu kan Tapi tempatnya Pembunuhan Joseph berhenti sementara Karena pada tanggal 13 November 1980 Si Joseph mendaftarkan diri Untuk masuk training tentara Amerika Dimana dia direkrut Dan dia training Sampai tanggal 19 Desember Karena keesokan harinya Dia kembali ke New York Untuk liburan hari Natal Dimana begitu dia kembali Dia langsung membunuh lagi dong Kali ini bukan dengan pistol Dengan kepalan tangannya Tapi dengan pisau Dalam waktu 13 jam aja Si Joseph menusuk 5 orang laki-laki Satu diantaranya orang Hispanik Dan empat adalah laki-laki Guess warnanya apa Berkulit hitam Untungnya Satu diantara mereka berhasil selamat Meskipun dalam keadaan kritis Seminggu kemudian Si Joseph kembali bunuh lagi Kali ini dia kembali membunuh empat orang Semuanya berkulit hitam Dan polisi yang tidak bisa menangkap Joseph Hanya bisa memberikan info kepada media masa Dan juga publik Kalau mungkin aja gak sih Tampaknya ini adalah serial killer yang berbeda Karena metode pembunuhannya itu berbeda Hingga si Joseph mendapatkan julukan kedua Yang namanya adalah Midtown Slasher Yang kalau di Google Translate Itu artinya Pembunuh tengah kota Dan yang bikin parah banget ya Mungkin pada saat itu Masih tahun 1980 Masih gak begitu gampang Untuk menemukan pembunuh gitu ya Gak seperti sekarang Kalau sekarang mah cepet banget kan ya ketangkapnya Kalau dulu itu Di tahun 80-an Aku sadar Bayang sekali serial killer Karena mungkin aja ya Teknologinya untuk menangkap mereka itu Masih belum begitu canggih gitu Jadi mereka bisa dengan santai Bunuh-bunuh Meskipun mereka meninggalkan jejak sedikit Tapi polisi gak bisa dengan cepat Langsung menangkap mereka gitu Nah sama seperti serial killer lainnya Si Joseph tidak tertangkap juga Dia sudah selesai membunuhkannya Libur Natal itu juga sudah selesai Akhirnya Joseph pun kembali Ke camp tentara untuk training Dan disanalah dia kembali berulah Nah tepatnya pada tanggal 18 Januari 1981 Si Joseph berantem sama salah satu teman tentaranya Dan sama seperti korban-korbannya Tentara itu juga berkulit hitam Si Joseph yang sangat benci banget sama temannya itu Keluarin pisau dan mengancam Akan membunuh teman tentaranya Dimana pada saat itu Untunglah tentara-tentara lain Berhasil menghentikan Joseph Dan pada saat itu Joseph hanya menerima surat warning Yang menuliskan Kalau misalnya kamu lakuin ini lagi Kamu bakal kami keluarkan Setelah mendapatkan surat itu Joseph berhenti dong Melukai teman tentaranya Tapi dia malah melukai dirinya sendiri Beberapa minggu setelah dia mendapatkan surat warning itu Si Joseph kedapatan mencoba Untuk membunuh dirinya sendiri Berkali-kali Dengan pisau pencukur Dimana karena ketuanya juga khawatir ya Akhirnya ketuanya mengirimkan Joseph Untuk dicek di rumah sakit jiwa Dia juga ingin tahu lah ya Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Joseph ingin bunuh diri Nah Joseph pun diperiksa oleh beberapa psikiater dan dokter Si Joseph juga sempat ngomong dengan beberapa psikiater Tapi ada satu psikiater yang bikin Joseph sangat nyaman ya Dimana akhirnya Joseph menceritakan rahasianya Dia mengaku kalau saya lah yang polisi cari Saya membunuh belasan laki-laki berkulit hitam di Buffalo dan juga di Manhattan di New York It's me gitu loh Saya lah yang polisi sedang cari gitu Nah psikiaternya karena dia pastinya sudah mengecek terus lah ya Dia percaya sama pengakuan si Joseph Dan dia langsung telepon polisi Dimana polisi pun akhirnya menggeledah rumah Joseph di New York Dan benar saja Polisi menemukan pisau berkaliber 22 Dan juga pisau yang cocok dengan alat yang polisi prediksi digunakan oleh Midtown Slasher Untuk membunuh 9 orang Nah akhirnya pada bulan April 1981 Joseph ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan 3 orang Karena memang hanya 3 orang aja gitu loh Yang bisa dikonfirmasi oleh polisi Kalau tampaknya yang membunuh mereka adalah si Joseph Nah Joseph pun hendak disidangkan ya Tapi dia request sama hakim Kalau aku tuh gak mau ada pengacara yang membantu aku ya Karena aku bisa membela diriku sendiri di pengadilan Meskipun sudah jelas banget ya Kalau Joseph itu memiliki penyakit mental Tapi karena dia asik bilang Kalau aku bisa bela diri aku sendiri Hakim pun menyetujui Tapi tampaknya dia bukan pengacara untuk dirinya sendiri yang gak baik ya Karena tetap aja Akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan Joseph hukuman di penjara Selama 58 tahun Si Joseph kan udah di penjara nih Dan banyak sekali jurnalis yang tertarik untuk menginterview Joseph Untuk tahu seluk beluk pikiran seorang serial killer Nah satu jurnalis sempat tanya kepada si Joseph Kenapa kamu bunuh orang sebanyak itu? Kenapa kamu cuma target laki-laki berkulit hitam? Si Joseph dengan santai menjawab Kalau saya disuruh sama atasan saya Nah jurnalisnya pun tanya Atasan kamu siapa gitu kan Si Joseph menjawab Aku gak tanya dia siapa Yang jelas aku tuh disuruh untuk membunuh mereka Iya guys Jadi keliatan banget Kalau si Joseph ini Dia menderita penyakit mental ya Dan karena penyakitnya inilah Dia membunuh Nah ketika Joseph Christopher berusia 37 tahun Dia meninggal setelah Menderita penyakit kanker payudara Iya guys Jadi cowok juga bisa kena kanker payudara Dan memang jarang sih ya Dibandingkan dengan cewek Tapi Joseph meninggal karena penyakit itu Aku juga gak bisa bilang ya Kalau gara-gara si Joseph punya penyakit paranoid schizophrenia Makanya dia membunuh Tapi dari cerita Joseph ini cukup jelas ya Dia itu pertamanya normal-normal aja Dia itu juga gak bandel gitu Tapi setelah ayahnya meninggal Dia stres Dia baru mendapatkan penyakit ini Baru dia mulai membunuh gitu Kalau kamu tertarik untuk tahu lebih banyak Tentang penyakit schizophrenia Aku rekomendasiin kamu untuk nonton film di Netflix Yang judulnya adalah Words on the Bathroom Wall Yang menceritakan kisah seorang remaja Bernama Adam Petrazelgi Yang didiagnosa menderita schizophrenia Aku gak bisa bayangin ya Setiap harinya kamu bangun Terus kamu selalu mendengar suara-suara negatif Dan kamu bisa lihat hal-hal yang orang lain tuh gak bisa lihat Basically kamu tuh halusinasi terus-menerus Aku gak bisa bayangin sih betapa sulitnya hidup dengan penyakit mental ini gitu Maupun penyakit mental lain But ya guys again Si Joseph itu tetap bersalah Dia gak bisa blame penyakitnya Tapi aku ingin tahu sih opini kamu tentang kasus ini Kalau kamu nonton sampai akhir Thank you banyak Make sure to subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di upload Hari ini aku pakai lipstick dari Dior Dan ini tuh dari collection Dior Addict Lacquer Stick Warnanya adalah home beach Anyway guys Thank you so much for watching I hope you have a wonderful day Stay safe, stay healthy Minum vitamin C dan juga zinc setiap hari And I will see you in my next video Bye Bye